Pak, prediksi Bapak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, tidak ada khusus, percobaan, ringan. Prediksi Bapak, berapa tuntutan tertinggi untuk Richard ini dari JAKSA, JPMU? Atau bisa bebas, Pak? Ya, tapi kita dalam posisi memperrediksi. Sepenuhnya ada kewenangan di JAKSA untuk menyampaikan tuntutan, ada kewenangan di Hakim untuk menyampaikan putusan. Jadi kami serahkan sepenuhnya pada kewenangan masing-masing instansi, lembaga yang berwenang sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hanya tadi kami sampaikan bahwa penghargaan kepada justice collaborator atau saksi pelatih bersama itu juga sesuatu hal yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi kalau kita minta ada permintaan pidana percobaan, itu suatu hal yang bukan berbihak. Tapi karena itu sudah diatur dalam undang-undang, salah satu rewardnya dari seorang justice collaborator adalah misalnya dipidana atau pidana percobaan. Yang lain apa yang tadi saya sebutkan, ada pidana yang berserat khusus. Yang lain lagi apa? Kalau pun yang paling terakhir adalah, dia dipidana paling ringan diantara para pelatih. Jadi tiga hal yang saya sebutkan itu bukan disampaikan, bukan ucapan LTSK, tetapi ucapan undang-undang. Undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR untuk menjawab bagaimana persoalan pidana ini bisa lebih mudah dituntaskan dengan adanya peran seorang justice collaborator. Pak, dari aturan itu Pak secara spesifik untuk khusus, kemudian percobaan dan ringan itu berapa tahun Pak dari aturan ya? Gak ada. Mungkin ada. Sesuai dari arah keputusan Majelis Hakim? Itu tinggal dimaknai oleh Jaksa Pemilas Umum dan oleh Hakim. Memaknai apa dari ketiga pilihan alternatif pemindahan itu, mana yang akan diputuskan oleh Hakim. Makanya kata saya sebaiknya tidak ada keraguan, baik dari Jaksa Pemilas Umum maupun dari Hakim untuk mengikuti ketentuan penduduk. Pak Yaduin, kalau bisa menilai selama persidangan, apakah keterangan Richard ini konsisten Pak? Tentu. Kami melakukan monitoring, kami melakukan dari sejak awal, kami melakukan pendalaman dari keterangan ini. Dan kami bukan hanya berdasarkan informasi dari Richard, tapi juga keterangan dari yang lainnya. Sepanjang yang kami dalami dari keterangan yang kami berdua hipun, keterangan Richard masih berkesuai. Jadi konsistensi keterangan Richard masih terjaga. Apabila ada yang mengatakan bahwa keterangan Richard ini berdiri sendiri, sepenuhnya itu tidak benar. Tapi kalau pun itu menjaga benar, itu menunjukkan bagaimana pentingnya peran Jaksa Pemilas Umum. Karena pentingnya peran seorang saksi Pemilas Umum sama Jaksa Pemilas Umum itu adalah mengukap perkara yang sulit pembukiannya. Jadi karena sulit pembukiannya, itulah peran pentingnya dari seorang Jaksa Pemilas Umum.